Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkata lem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam perenungan kisah singkat Santa Monica, Monica of Hippo, Ibunda Santo Agustinus. Santa Monica, ibu Santo Agustinus dari Hippo, adalah seorang ibu kresten sejati. Iman dan cara hidupnya yang terpuji patut diteladani para ibu, terutama mereka yang anaknya tengah tersesat dalam berbagai ajaran dan pujukan duniawi. Santa Monica lahir di Targa, se-Afrika Utara, dalam sebuah keluarga kresten saleh. Ketika berusia 20 tahun, ia ditengahkan dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang cepat panas hatinya. Dalam kehidupannya bersama Patricius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan juga putranya Agustinus. Patricius mencemokan dan menertawakan usaha keras Monica. Mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Semuanya itu ditanggung Monica dengan sabar, sambil tekun berdoa, memohon campur tangan Tuhan bertahun-tahun lamanya. Tidak ada tanda apapun doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat-saat kritis suaminya. Ketika Agustinus berusaha 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Kartaku, cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya. Karena telah meninggalkan iman dan memeluk ajaran manikeisme yang sesat itu. Lebih dari itu, di luar perkameran yang sah, ia hidup dengan seorang wanita hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari keluar ibunya, Agustinus pergi ke Itali. Namun, ia sama sekali tidak lupur dari doa dan air mata ibunya. Monica berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya uskup itu berkata, Pergilah kepada Tuhan sebagai menangkoidoh demikian pula anakmu yang bagimu telah kosurakan banyak air mata dan permohonan. Tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu. Di Milan, Monica dan putranya bertemu dengan uskup Santo Ambrosius yang kudus. Akhirnya, oleh teladan dan bimbingan Santo Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad hidupannya bagi Allah dan sesamanya. Saat itu, bagi Monica merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal ini terlukis dalam kesaksian Agustinus, pendiri sendiri perihal percakapan mereka tentang perjalanan kembali ke Afrika. Kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik sambil melupakan liku-liku masa lalu dan menyongsong hari depan. Kami bertanya-tanya seperti apakah kehidupan para suci di surga dan akhirnya dunia dengan segala isinya tidak lagi menarik bagi kami. Ibu berkata, anakku bagi ibu sudah ada sesuatu di dunia yang memikat hatiku. Ibu tidak tahu untuk apa, mesti hidup lebih lama sebab segala harapan ibu di dunia sudah terkabul. Dalam tulisan lain, Agustinus mengisahkan pembicaraan penukasi antara ibu dan dia di Ostia, Roma. Sambil duduk dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi, ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku mengembuskan nafasku. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang apa lagi yang aku harapkan? Beberapa hari kemudian, Monika sakit. Kepada Agustinus, ia berkata, Anakku, satu-satunya yang kukendaki, ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan. Wanita yang luar biasa ini wafat pada tahun 387 di Ostia, Roma. Kisah hidupnya membuktikan kepada kita bahwa dua yang tak kunjung putus akan selalu didengarkan Tuhan. Perayaan 27 Agustus, salam kasih, terpucilah Tuhan. Amin.